Pagi-pagi. Semangat. Hai Stelos, kita sekarang ada banyak sekali menu-menu yang bisa dimasak, karena kita masuk ke dalam segmen Cooking Time. Ya, ini ada terong, ada keju. Hai Cici. Saat yang tepat, tadi udah dikasih clue terong, karena kita mau buat cemilan sehat. Yaitu dengan terong. Terong. Oke, everybody put your hands up. Put your hands down. Put your hands in here. It's my move, and it's my son, it's my cook. You should try. Kamu harus mencoba masakan ini. Cara buatnya mudah sekali, simple tapi... Pasten. Simple pasten ya. Cici bisa juga masaknya nanti di rumah ya. Oke, aku lihat aja ya. Terong dipotong-potong seperti ini. Kita buat bulatan-bulatan terong ya. Setelah itu, saya akan memberi keji mozzarella. Jadi si terong ini akan nyoy. Melk. Melk. Ya bener, melk. Kita bikin kayak burger. 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 You know, burger. Burger. Setelah itu, dicelupkan ke... Telur. Telur. Kuning telur. Terus dicelupkan ke... Tepung. 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 Terus dicelupkan lagi ke... Tepung panik. Atau tepung roti. Dan langsung digoreng. Langsung saya goreng ya. Ini sudah saya panaskan. Ngobrol-ngobrol aja sama Pak Andre. Oke, oke. Saya bikin sisanya semuanya. Dibuatin ya. Saya buatin ya. Santai aja, relax aja. Chill ya. Jangan lama-lama ya. Tidak lama ya. Tidak lama ya. Tidak lama. Tidak lama. Tidak lama. Tak khawatir. Ngobrol aja, ngobrol. Ciki kalau di rumah suka bikin-bikin kue-kue atau apa gak sih? Oh, suka. Kamu suka masak juga ya? Lagi belajar aja sih. Lagi belajar ya. Kalau kue-kue apa ya? Kue kemarin aku habis bikin mutelake. Terus bikin puding regal. Waduh, kok bisa gitu ya. Enak banget. Salah bikin Japanese tart? Ih, saya suka banget itu. Japanese itu. Sushi-sushi gitu ya. Oh bukan. Ini yang tart-nya kayak kue gitu. Kue tart. Kue tart Jepang. Hebat banget. Siapa yang ngajarin sih? Ada panggil guru kerumah. Ada panggil guru kerumah ya. Eh udah mulai jadi tuh ini. Oh cepetnya. Ada tiga dua lagi yang pasti si. Iya. Udah jadi ya. Aduh. Enak tuh. Yang ini masih yang baik. Ini tadi udah disini kamu masukin situ lagi ya? Enggak bol. Terong ya. This is it. Ini dibiarin aja digoreng ya. Ini kalau ada sambal enak banget. Saos ya, dikasih saus. Boleh loh dicoba loh. Ciki sih biasanya. Ciki tuh seneng banget nyobain kayak gini. Aduh. Kita coba ya. Crunchy loh ya. Cobain ya. Iya cobain. Oh panas, panas. Gimana rasanya Cik? Enak. Bagaimana Om? I need you. I need you. Ada lagi yang lain terongnya? Hah? Kan ini menu terong semua. Bikin lagi yang lain dong. Ini kan udah. Yang lain lagi. Enggak pak. Menuhnya cuma ini doang. Saya belum sempet belanja tadi. Ya gimana sih. Kan gak enak sama Ciki dong. Ya I'm sorry. Kayak gini aja belum penuhnya. Aku kan sering banget masaknya disini ya. Jadi aku udah bikin tayangan repackagenya. Kita lihat menu-menu makanan yang pernah dibuat sebelumnya. Ini ya. Oke. Sekarang saya akan membuat masakan avokado carbonara. Apa itu artinya? Carbonara alpukat. Avokado saya tahu alpukat carbonara itu apa? Carbonara itu sebagai saus kagonara. Tapi carbonaranya itu kan biasanya pakai susu. Terus pakai daging. Tapi ini kita pakai avokado. Amazing. Terima kasih buat Karina ya. Ya. Jadi ini cocok banget ya buat Karina nih ya. Kita siapkan satu buah alpukat. 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 Satu butir telur. Harus pakai kol-kolah ya Pak? Iya karena kalau buah itu bahasa Arabnya alpukat. Oke. Alpukat. 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 Atau krim juga boleh. Ini saya pakai susu disini. Susu cair. Susu segar. Satu siung bawang putih. Nah setengah buah lemon peras. Jadi ini ntar diperas ya. Dan juga daging sapi. Saya pakainya nggak pakai daging sapi yang diris tipis-tipis. Saya pakai smoke beer. Smoke beer. Satu sendok. Satu sendok makan. Olive. Sapi yang rokok. Semuanya. Oke. Sekarang kita akan campurkan bawang putih, alpukat, perasan lemon, telur, dan krim. Kemudian di blender sampai halus. Jadi ini jadi kayak saosnya kan. Susu. Semuanya kita masukkan. Alpukatnya juga kita masukkan. Aku mau dong nyemplung-nyemplung gitu. Oh boleh boleh boleh. Sempelungin Karina ya. Biar ada kegiatannya. Biar ada kegiatannya. Biar ada kegiatannya. Biar dilihat kerja. Iya, 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 iya. Tama bos itu dia. Bagus, bagus itu. Nah kasih perasan ceruk lemon. Nah banyak ya. Nggak nyambut. Nggak nyambut kalau ini nggak nyambut. Dan telur. Telur. Telurnya. Sip. Nah. Kita cemplukkan ke sini. Kita blender. Oh iya. Mau dimasukin ke mulutnya terus di blender. Ajok ngobrol sambil saya beresin. Karina masih di ngambut. Karina gimana kabarnya nih. Kabar baik. Ini kita kalau pagi-pagi tuh selalu menyembuhkan. Semacam. Apa cara-cara masak-masak atau menu-menu untuk sarapan. Pas banget. Sarapan bisa, makan siang bisa gitu. Karina juga belajar nggak mampu buat di rumah. Boleh. Itu ya. Nanti yang di sini boleh dipraktikin rumah. Insya Allah bisa. Insya Allah ya. Insya Allah bisa. Udah jadi. Udah jadi. Udah jadi. Amazing. Udah jadi deh. Amazing. Ini apa? Avocado carbonara. Avocado carbonara. Avocado carbonara. Tadi ngobrolnya keasikan banget. Keasikan kali ini. Tadi kita nggak berasak. Udah tadi. Udah sejam lebih ya. Nggak berasa. Ga arpu mana ga arpu. Tidak di situ. Sumpit bisa. Pakai ga arpu boleh. Dicobain masih panas. Ini? Oh iya. Sampai berasak. Iya. Ini dimakan nih. Dimakan dong. Ya kalau nggak. Tapi agak curiga sih sebenarnya. Tadi teman-teman muncul. Nggak mungkin. Tiba-tiba tadi ngobrolnya kelamaan. Jadi keasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Spagetinnya kan masih panas karena baru direbus. Wah enak banget. Luar biasa. Enak. Oh lucius. Enak banget. Oh lucu. Oke gue bikinin buat Samuel minuman yang sehat dan juga bermanfaat. Asin. Selahkan pada. Haji Ahli Jut Indonesia. Nah. Selahkan pada saya oke. Oh ini boleh gue percaya. Ini kurang nih. Oke saya akan membuat Caribbean Splash. Wah dari namanya sih keren ya Pak. Cara buatnya gimana. Jadi bahan-bahannya stroberi, orange, semangka, nanas, jus nanas, air soda dan air kelapa. Ini sudah saya buatkan tadi ya. Dari awal sudah saya bikin. Hmm. Seperti ini. Ya. Sudah campurannya dari sini semua. Saya hanya tinggal menambahkan semangka. Ya. Saya tinggal menambahkan semangka. Soberi sudah. Lalu kemudian saya tambahkan soda sedikit. Sedikit soda. Untuk pemanisnya. Ini asli soda ya. Setelah itu. Setelah itu. Jadi tentukan tangannya sih bisa. Ahli. Kan namanya memang Aji. Ahli Jut Indonesia. Air kelapa. Wah bagus sekali ya bagi detox ya. Gitu Bu ya. Ya. Lalu kita tambahkan es batu. Ya. Es batu. Ini. Oke. Bu segar sekali ya. Sekali ya. Lalu. Hambar. Ratanya gak ada. Kayak gak dingin gitu. Kita coba. Nah ini kita baru masukkan ke blender. Eh gitu. Gak usah. Gak usah lagi. Gak usah lagi. Gak usah lagi. Gak usah lagi. Gak usah. Langsung aja. Sudah jadi. Set. Boleh dicoba. Ini segar banget ya. Fresh from the oven. Ya. Ini adalah. Caribbean Splash. Ya. Caribbean Splash. Mau sendotan pak. Rasanya gimana? Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Oh ini cius ya. Oh ini cius. Oh ini cius. Mantap kan. Itu dia. Gak usah. Wah. Yang mana yang Ciki paling suka. Semuanya aku suka. Semuanya suka ya. Emang enak-enak semua. Enak-enak semua. Ini ada sahabat pagi mau tanya sama kita juga nih. Coba kita lihat pertanyaan seperti apa ya. Halo Bang Andre. TST. Saya emang mau tanya dong. Emang serum sama krimahal kalau gak pakai sunscreen gak marih ya? Emang serum dan krimahal gak berfungsi ya? Kayaknya sih gak berfungsi menurut aku ya. Kalian kan perempuan-perempuan aku sih gak pernah pakai-pakai begitu. Tapi aku juga gak punya sunscreen. Nanti aja kita tanya deh siapa tau ada dokter kecantikan. Iya oke oke oke. Selain satu ini ya. Oke. Tetapi. Tetapi pagi-pagi. Kami. Sjud 관 Youtuber. Sampai jumpa. Ichan! Sampai jumpa keh. Sampai jumpa.